ITB Stikom Bali bersama Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, Dina Sosial, Kota Denpasar, dan juga komunitas berkolaborasi melakukan aksi sosial untuk membantu penyandang disabilitas melalui gerakan seribu tangan palsu. Gerakan ini juga sebagai bagian dari program ITB Stikom Bali untuk negeri. Menurut Wakil Rektor 3 ITB Stikom Bali, Imade Sarjana, gerakan seribu tangan palsu ini sebagai bagian dari implementasi tridharma perguruan tinggi. Selain itu, aksi ini adalah sebuah inisiatif dalam bentuk sumber terbuka pembuatan tangan palsu yang melibatkan akademisi, pengusaha, masyarakat, dan pemerintah dengan semangat saling membantu. Hal ini sebagai bagian dari program ITB Stikom Bali untuk negeri yang sebelumnya berfokus pada program beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu. Sementara gerakan seribu tangan palsu ini merupakan yang terbaru dari ITB Stikom Bali. Jadi gerakan seribu tangan, ini inspirasinya hasil kolaborasi peta helik antara akademisi kampus ITB Stikom Bali dengan ITS, dengan pemerintah kota dan pasar, begitu juga dengan pihak asosiasi komunitas dan media. Jadi program ini merupakan salah satu program yang sudah sering kita dengungkan, yaitu program ITB Stikom Bali untuk negeri. Jadi kita sudah banyak, misalnya ada program beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu, salah satu program ITB Stikom Bali untuk negeri, dan yang satunya ini adalah yang terbaru yang paling anjar. Ketua pelaksana program pengabdian kepada masyarakat prioritas ITS Surabaya, Joko Skoswanto, menjelaskan, gerakan ini merupakan sebuah upaya yang serius dan sungguh-sungguh guna memperhatikan perkembangan inovasi khusus di Fabel. Pengembangan atau pembuatan tangan palsu ini nantinya dilakukan dengan teknologi printer 3D yang disesuaikan dengan kondisi fisik di Fabel. Dengan mengembangkan teknologi ini, ITS mencoba mendesain tangan palsu itu dan diprint oleh berbagai pihak, termasuk kolaborasi Penta Helix yang dilakukan di Bali bersama ITB Stikom Bali. Benar-benar menangkap apa yang selama ini menjadi mimpi saya. Jadi selama ini namanya Tridharma Perluan Tinggi, dirasa kampus itu hanya ada di keilmuannya saja, tapi tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan kami selama ini punya teknologi yang cukup maju dan kita ingin berkolaborasi dengan kampus di Bali. Dan saya melihat bahwa memang Stikom Bali sangat unggul untuk di hal-hal kaitannya dengan pembinaan ke SMK. Kalau tidak salah, jadi dari BRIM mereka adalah pendamping untuk SMK unggulan di Bali. Itu kenapa alasan kami memilih Stikom Bali. Lebih lanjut dijelaskan pihaknya sangat mengapresiasi itikat mulia dan serius ITB Stikom Bali, pemerintah dan lembaga sosial di Bali. Desa Aryani, Bali TV